Halo guys, jadi hari ini gue lagi ada di Jalan Margona Depok tepatnya di salah satu restoran punya salah satu pelawak Indonesia ya ini punya Bang Denny Cangkur, namanya Warung Bang Jali nah kita kemari bakal kita review masakannya, kayak apa konsepnya mudah-mudahan gue sama Adi bisa review bareng owner-nya, bareng Kang Denny-nya ya mudah-mudahan, nah ini juga banyak kan yang request, kalian banyak yang request supaya kita review dapur Bang Jali ini, nah ini kita kabulin permintaan kalian yaudah nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja ke dalam kita lihat konsepnya kayak apa, makanan-nya kayak apa dan kita langsung review ya bareng Adi sama bener-bener bareng owner-nya nih oke langsung aja yuk kita lagi ada di kota kelahiran idolanya Felix siapa, yuk ting-ting depok, kita lagi di depok diculik kita mau nge-vlog di Warung Bang Jali saya dapur Bang Jali, Warung Bang Jali kebetulan hari ini kita bakal nge-vlog bareng Bang Denny Cagur gue tau nih Bang Denny Cagur kali ini yang mana? yang ini lah nih seri kase kan jengkotnya ada nargi sama wending ya emak sih, makasih kita kita tanya aja langsung ya selamat datang di Dapur Bang Jali ini owner-nya nih ya? iya dong, saya disini melayani owner apa pelayan? saya pelayan saya disini melayani semua tamu-tamu karena buat saya kamu itu adalah raja yang harus saya layani Tante nih, ini kan gue mau nge-review nih bareng Adi boleh ikut ya antara ya? oh boleh dong kalau ada putih boleh juga ya? oh dengan senang hati, bebas apa adanya aja enak bilang enak, gak enak bilang enak kamu mau nyobain apa bro? disini gue ada banyak banget nih ada goreng coba ceritain dulu nih Bang, yang favoritnya apa nih Bang? kalau favorit gue nih ya, kalau dulu tanya ke gue gue suka banget sama Ati Amplak terus ini ayam jali-jali nah, terus salah satu favorit yang best seller itu teripete kacamata produk yang itu ya? seperti kemasan nah itu, itulah embryonya Dapur Bang Jali karena berawal dari situ teripete kacamata yang iseng kita dibikin sama istri gue akhirnya responnya bagus, jual online luar biasa, pesanannya sampai ke luar daerah akhirnya ini Dapur Bang Jali jadi konsepnya ini sebenernya ya Pak? konsepnya itu makanan rumahan warteg modern kah? apapun deh penyebutannya pokoknya disini gue mencoba menyalurkan hobi istri yang masak gitu karena senangnya masak gak mungkin juga gue bikinin bengkel bubut kan? gue takutnya ntar tahu di last lagi senangnya masak, udah bikin restaurant ya jadi ada kita bisa bisnis sama nah nasinya mau setengah atau mau satu? satu lah jadi nasinya juga ada dua pilihan setengah satu terus lausnya juga kita bisa setengah juga bisa setengah, bisa satu ini ayam balado ini ayam jali-jali beberapa nama gue pake nama almarhum bokap karena ternyata tanpa sadar kata Bang Jali itu udah melekat di gue ah yaudah sekaligus deh ada lagunya? Bang Jali Bang Jali Bang Jali, bang Jali doyangnya bikin happy kata Bang Jali 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 ini ayam jali-jali salah satu favorit disini juga ini beberapa temen gue ini seneng banget jadi satu porsinya itu satu centong bro banyak juga ya? banyak oke next gue pengen coba ini nih bang untuk cumi cumi? nah ini favorit gue juga resepnya dari emak gue karena gue favorit makan cumi wah jadi penuh nih bro gak apa-apa ya gak apa-apa ya wesss bang Jali bang Jali bang Jali bang Jali doyangnya bikin happy oke disini kalo bisa doyang mau nyari nanti gue belum makan udah capek dulu gue hahaha yang favorit apa? ayam jari-jari ayam jari-jari boleh baik lu goyang dulu yang apa di? goyang mau njari gimana gimana? njari bang Jali bang Jali bang Jali bener gak? bener gak? bener gak? oh kurang akan kekak ini ketakian semua jadi goyang gue buka kpopers goyang danggut hahaha 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 oke guys jadi sekarang kita sudah bersama owner jadi ini tadi udah pesen di layanin owner yang langsung ini ada cumi apa? cumi hitam cumi hitam terus ini ayam jari-jari sama jengki coy nah jengki ini salah satu favorit juga jengkol balado lu apa dia? gue pesen cumi hitam sama terus ada atiampla balado sama kecil cabai hijau sama favoritnya ayam bang Jali kalo lu bang apa bang? ini gue ada ayam jari-jari juga terus kentang sama teropuy balado sama ini menu yang baru nih kemarin istri gue yang bilang katanya seru nih kalo ada tumis kangkung oke harganya ini kisaran dari 2000 sampai paling mahal berapa nih? paling mahal ini kalo teri petai kacamata yang kemasan itu 27.500 nah kalo menu-menu yang lainnya ada yang 14.500 12.500 tapi ini per porsi ya porsinya juga lumayan besar ya? per porsi nanti menunya bisa setengah juga setengah juga? iya bisa harganya juga kurang ya? iya harganya pasti di bawah sana menurut kalian harganya mahal atau nggak? menurut kalian aja nih kalo menurut kita sih standar lah gak gitu mahal gak gitu murah juga karena emang tempatnya juga oke iya gak sih? iya gak? ase ase ya? ase ase walaupun ase nyirah dan gak berasa ya? hahaha berarti ntar gue pasang blower ya? hahaha temari es disini gua buta boleh boleh yaudah kita langsung makan aja guys siap cobain yang jujur ya yang jujur ya yang jujur ya bener-bener gua penasaran sama ati dari tadi nih kalo gua emang sengaja dari rumah nggak makan nih biar sampai sini makan enak sih dari tadi nungguin bang Denny wanginya udah udah napsuin banget makasih kering banget hmm ini dia nih ini legendnya dapur bang Jali ini petai kacamata ini baru banget dateng karena stok disini selalu habis bro hmm belum lagi online yang kita layani sampai ke seluruh Indonesia nah ini baru sampai tuh harganya 27 ribu nah ini yang tinggi 27.500 jadi kalo makan disini pake ini nggak habis bisa bawa pulang buat oleh-oleh juga buat oleh-oleh juga ini teri kacamata teri kacamata kenapa kacamata? karena ini lu bisa diliat nih lu dapetnya kayak kacamata apa nih ada yang minat, ada yang perut, ada yang silinder jadi potongan peteknya sih yang menyerupai kacamata nah biar tuh lu liat tuh kayak kacamata kan jadi antara dua ruas gitu bang nih lu bang ah iya gue bener banget sih itu lagi beli makan ya bang silahkan dulu nih cobain cobain salah satu favorit disini packagingnya oke loh rapet bener bang karena kan kita menjaga janis kita tuang langsung mantep kok ini ada petek-petek keringi ya nah ini nih kecamatanya nih ini yang min 4 nih petenya crunchy banget doyan petek di coba lah petek crunchy nah kalo lu nyoba ini bener banget ada temen gue yang dari dulu tuh nggak pernah makan petek itu banyak banget beberapa temen-temen artis juga yang elmas segala macem belum pernah makan petek ngobain makan petek baru ini dan mereka sampe sekarang jadi jadi doyan ini terinya teri halus ya dia ini bau petenya juga nggak cium kok ini terinya teri apa nih bang teri halus ini dia terinya teri medan medannya dimananya gue kurang tau ya iya tetap aja ya samin jual gimana bro tetap banget pake nasi anget bang nah petenya nggak berasa garing-garing dong terinya nggak gitu asim bau petenya tuh juga nggak gitu kuat jadi pas banget sih bang tetap banget makan pake nasi anget itu dia kalo ini lu makan pake nasi anget aja udah kelar udah kelar enak banget next cobain ayam jali-jali bang ini kayaknya ayam jali-jali potongan ayamnya itu daging semua ya nggak ada lemak-lemaknya iya memang sengaja yang dipilih daging-dagingnya jadi praktis jadi praktis gimana ayam itu bang penas bak bener iya karena kan nih bang jali itu disini ada capi bro jadi memang rata-rata menurut disini sebagian besar menurut pedas tapi ada juga yang nggak pedas jadi kalo buat anak kecil yang mau dengan pedas ada tumis kangkung tahu tempe tuh ada ajul ayam goreng terus ada capcay ini ciri khas orang Indonesia banget ya bang ya masakan pedas ya ini cuminya ini menurut aku enak sih cuma emang kurang asin atau gimana kurang asin kurang asin atau emang kayak gitu konsepnya emang gurih sih ya justru nggak kurang gurih kurang gurih kurang gurih? iya menurutku ya cuma oke enak kok makannya dicambur pake teri iya gurihnya kebantu sama teri ini ada jengkinya coba jengki jengkinya mpuk nggak pahit enak kok enak gitu yang makan kacang goreng ini bisa dicemilin juga banyak juga temen-temen yang kira malah bang itu kok gue nggak makan pake nasi yang malah gue cemilin ya udah bebas sih kalo udah di tangan lo malah lo mau makan pake nasi bang udah siap? udah siap? udah siap lagi break oh lagi break ya tapi OVJ masih ada beberapa acara lain bang gue yang diam sama bang Nardi nggak ya bang Nardi waktu itu waktu ini bang Nardi juga mau dateng tapi tersibukan di ajak gue cukup banget ya kikilnya gimana lo? ini baru ngecoba lu papa nggak ada kikil kikil lima menu satu piring lima menu mantap kikilnya bejo dia lapar apa rakus apa doyan ya gimana? lembut kikilnya kerenyes-kerenyes ya ada julidnya kok? lu mau kritik gua so far suka semua gua kangen julidkan lo asik temen lo kan sering gua julidkan oh iya hati-hati gua liat tuh udah tau kali dia mungkin jadi kalo gua kesini gua ngelain langsung bro karena buat gua kesenangan tersendiri aja disaat gua bisa ngelain langsung orang-orang yang pada mau makan kesini kalau bang Denny yang ngelainin harganya naik nggak? harganya sama oh lebih murah malah cuma joget ini warga Depong rame-rame joget bangkret lemah sama dia kajarin gua yang bang Jali ya dia tutorialnya di youtube ada bikin promo bang diskon gua yang bang Jali makin mirip makin gratis tapi kalo lebih bagus dari gua malah bayar lo kali liven gimana iam jali-jali nya? gua pengen suka yang jali-jali nya jagingnya lembut burinnya berasa dapet pedesnya lagi itu pedes enak kadang disini gua juga bingung nih yang suka pedes bilang mantap yang nggak suka pedes pakai keriketan aduh ini gua mau turunin pedesnya apa udah cukup nah terus yaudah sambil berjalan kesini banyak juga yang bilang bang jujur nih ya gua nggak suka pedes tapi gua makan ini habis hmm biasanya gua kalo makan pedes gua berhenti ini gua bisa habis pedesnya tuh napsuin bang saya kan orang suka pedes nih pedesnya napsuin nah beberapa orang juga bilang gitu temen gue dulu aja ngap-ngap dia makan pedes sekarang gua udah mulai biasa dia udah dilatih mau pelik ini telur puyuhnya nih cikilnya yang banyak-banyak sih bang makan telur puyuh kenapa? kolesterol awak mah nggak bisa kolesterol gua awak mulu ini dari versi sampe pesan lagi anwar banyak deh rapi amat pen gua sama rapi ngepen lu bu sama ati-ati juga ngepen sih hehehe salamin gua salamin gua karena korsinya banyak jadi sering nasinya udah habis launya masih banyak bener lah ini udah ngiring kemana-mana bro Kalimantan Sumatra Garut bro mahalan deh pengirimannya bro hehehe 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 habis habis luar biasa karena size-nya velg itu nggak bohong itu kebanyakan dulu diet lauknya gua mah dikit Rp25.23 karena disini kan lingkungannya banyak mahasiswa sama kaliawan harganya juga nah kita pilih yang bersahabat sama asiswa jam-jam makan siang tuh temen-temen mahasiswa makan disini berasanya 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 mantep banget dia nggak ada yang beras bro dia nggak gitu tuh yang pedas cuma udah mulai bang belajar tapi habis oke dit nilainya berapa dit nilainya kalau untuk ini apa bang tadi namanya teri teri pete kacamata teri pete kacamata nya gua kasih 8 dan bentang-bentang ada bang Dini lu kasih gitu agak-agak emang enak biasa gua makan pete tuh agak-agak 3 per 4 terpaksa ini nggak kagak berasa pete nya untuk kayak kacang untuk kayak menu-menu itunya untuk menu-menunya gua kasih naik 7 rata-rata naik kelas lah kalau rata-rata 7 naik kelas ini gua 8 ini enak kalau untuk tadi cumi nya gua kasih 6,5 karena kurang asin itu doang untuk yang lain gua kasih 7,5 tadi paling review gua yang cumi nya sih kurang gurih siap dikit aja tapi untuk overall Ciko, kalau lu? artis nya nampol nampol ya? rasanya? oke lah nggak ada kurangnya sih yang membedakan bisnis ini dengan bisnis-bisnis artis lainnya sekarang kan udah banyak nih artis-artis buka dapur modern kayak gini kayak Cianti, Prili, Kejelvenya itu yang membedakan warung Benjali itu apa? yang membedakannya kalau gua lebih ke masakan jadi masakannya kita pilih masakan rumahan jadi buat yang pengen masakan ibu pengen masakan istri nah bisa dapet di sini oh kan banyak orang kosan lu bang ya? bener pengen sama emak ya di sini kan banyak kos banyak karyawan, banyak mahasiswa yang pengen makan omis kampung, ayam jali-jali atau menu-menu lainnya bisa makan di sini alamatnya ada di mana sih? jalan Margonda ini jalan Margonda Raya nomor 455 untuk lengkapnya nanti ada di kolom deskripsi ke depannya mau dikemanain? mau buka cabangka atau mau bagaimana? ke depannya malah gua nggak terlalu ke depan karena ini kan udah di pinggir jalan ya takutnya kalau ke depan lagi ketabrak gua jadi ke depannya udah nggak ada udah mentok di sini ke depannya itu ada parkiran ke depan lagi gua takut ketabrak tapi makan ketabrak kan nggak ada lucu suka sekali lah bang enak lu makan petas sambil dilawakin pak Beni dong jadi ke depannya berharap pengen punya cabang di kota-kota berikutnya kemin walaupun penawarnya sudah ada tapi kita mau kukus ini dulu biar kita bisa matangin semuanya baru kita mulai buka di Jakarta dan tempat-tempat lainnya sekarang kan ini berarti cabang pertama di Tempok buka bisnis jangan kena salah-salam ini siapa salah-salam? gua nanya lalu terkena pemainnya bang kayak temen dia ini mah ada yang kena salah-salam belum? nggak ada lah nggak mungkin nggak salah-salam mungkin selenanya aja nggak salah-salam cuma nggak diperhatiin aja kalau menurutku sayang kalau kita udah buka bisnis sebesar ini kita nggak total gila loh kan investasinya nggak kecil lagi nama lu bener nama baik juga melekat disini jadi ini bener-bener makanya gue seminggu bisa berapa kali bisa 3-4 kali nongkrong disini karena untuk menyenangin yang datang aja paling-paling kan bisa ketemu gue bisa ngelain langsung mereka biasanya minta foto, ngobrol ya gue berharap sih emang bukan gara-gara gue kemari aja ini makanannya enak gue mudah-mudahan kedepannya kualitinya tetap dikontrol tetap enak misalnya buka cabangnya mana-mana kualiti kontrol di cabang-cabang daerahnya pun tetap terjaga biar nama lu nggak jelek bener-bener itu yang bener sih dan itu selalu gue tekanin dari awal gue berharap nih makanan-makanan Indonesia ini yang kayak disediakan di dapur Bang Jali ini itu nggak hilang nggak kalah sama makanan korea apa bam-bam-bam-bam-bam kenapa lu mau ke korea sih? heheheheh ada stik ya gimana-mana korea sekarang tuh gue dong mau kesini mau korea heheheheh bener-bener, gue di januari gue mau ke korea gitu sama enci gua kamu mau jadi boy band bang? gue mau ribunan aja ribunan kita mau ketemu kipoppers kipoppers wow jangan belanja plastik sebenernya bang hahaha anjil anjil lagi serang lu yaudah nah ini kan lu nggak habis nih karena ini kan kalau buat sekali makan tuh biasanya sisa ini bisa buat 2 kali makan kalau nggak banyak makan lu bisa buat 3 kali makan ini bisa lu bawa pulang dulu nah itu tujuannya kenapa kita buat kemasan dan kenapa juga ini tidak kita buat taro di piring gitu karena kita ingin menjaga yang kita jual online dan yang makan disini kemasannya bentuknya sama kita tasnya gak perlu jaga Bang ya? iya tahan berapa lama ini? ini kalau di luar kulkas itu 7 hari dong 7 hari? tapi kalau masuk kulkas bisa sebulan tanpa bahan pengawet ya tapi ya? iya ini sih kalau kita kulkasin ya terus malas masak tinggal aduk sama nasi anget ya? siang nasi anget pake ini udah mantap jadi di luar kulkas 7 hari ada kulkas sebulan terus tapi kalau ditaro di kamar ya sudah 7 tahun 9 tahun masih ada aja lu mau keletakin tapi jangan lu makan lagi deh sampai 15 tahun juga nih kalau kita taro di garasi rumah bisa 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 ini kan tergantung taro mana aja kalau ini kan tersedia juga di dapur Bang Jali ini? iya ini tersedia langsung di dapur Bang Jali online? atau bisa dipesan online bisa ke WA kita di admin di instagram kita dapur Bang Jali atau untuk pemesanan lebih cepat kita bisa pesan di ini juga bro Tokopedia, Shopee, sama di Bukalapak oke nah untuk di Tokopedia, Shopee, sama Bukalapak itu lebih cepat karena sekarang pesan besok udah bisa di atur harganya sama ya? harganya sama cuma ongkos kira-kira kalau via admin kita karena kan satu nomor dia ngelayanin whatsappnya tuh sehari ratusan bro jadi otomatis agak terhambat di situ gila fans, lo semua tuh yang beli ya? macem-macem sih, macem-macem mau dapur juga kemana-mana yoi yoi yaudah tetep aja nih ya bro thank you banget udah mampir kesini ya thank you juga lo udah mau nemenin siap Bang Denny naik motor gila tuh fine banget tadi siap-siap, terima kasih anak motor dia ya motor yaudah thank you banget Bang Denny sukses terus buat usaha ke Bang Jali ini amin, amin, amin sukses banget jangan lupa mampir kesini siapa tau kita bisa ketemu yoi dan udah itu dulu dari kita jangan lupa follow instagram gue anak titikuliner instagram gue Denny Cagur ya Denny Cagur instagram gue Denny Cagur dan jangan lupa oh ada channel youtube channel youtube gue Denny Cagur TV iya di subscribe jangan lupa jangan lupa juga subscribe channel anak kuliner dan terakhir kali jangan lupa makan dadah thank you anak kuliner thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax